Halo brown-brown fighter, jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang MMA dan juga para fighter tentunya kita akan melihat update terbaru dari ranking terbaru dari pertandingan 2 title fight yang terjadi malam kemarin ini sangat seru dan bagi kalian belum like, like dulu video ini, bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu, klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya kita lihat update ranking terbaru Oke brother-brown fighter, kita akan melihat update terbaru setelah pertandingan 2 title fight di fight night 45 di ranking video wide 66 kilo tentunya saja Saipurin the champion masih bertahan dengan kemenangan 7 kali, kalah 4 kali, seri kosong Di posisi pertama ada Hafiz Nur Maradi dengan menangan 11 kali, kalah 3 kali Di posisi 2 ada penantang champion kemarin yang digantikan Di posisi 2 yaitu Laude Abdul Haris Sofyan dengan menang 5 kali, kalah 2 kali Di posisi 3 ada Efraim Ginting menang 5 kali, kalah kosong Nah ini di posisi 1, 2, 3 ini bisa menantang si Saipurin the champion Dan tentunya ini adalah kesempatan bagi para ketiga petarung Bagaimana nantinya bisa mengambil atau merabut sabuk juara champion di feederweight 66 kilo ini Dari tangan Aebsai Pudin Nah ketiga-tiga ini bisa memiliki kesempatan apalagi Hafiz Nur Maradi Nantinya memiliki pertarungan yang lebih banyak dari yang lain dan memiliki kemenangan yang lebih tinggi Nah inilah patut diacungi jempol bagi Hafiz untuk menantang nantinya Aebsai Pudin bertarung Posisi 5 adalah Lamhut Parulian Tambunan dengan kemenangan 4 kali Menang, kalah 4 kali Dan kemudian diikuti oleh posisi 6, Jordan Hilapok Menang 4 kali, kalah 4 kali Dan posisi 7 ada Rizal Mecaumbo Menang 3 kali dan kalah 2 kali Dan posisi 8 ada Muhammad Deddy Kurniawan Kemudian diikuti Firman Muharram Shah Ada Martin Sulaiman Andrian Kusibianto yang turun posisi setelah kekalahan Dan melawan Aebsai Pudin Dan ada Edo Nigroho Wibowo Dan juga ada Hadi Diikuti Alpris Mantako Andri Bagus Budianto Tommy Ada Junisko Malau Yoga Prabowo Andi Purnoto Sopyan Pebriana Jul Di Hamro Simbolon Ada Marton Tampu Bolon Ada Alfris Rawat Oke, ada Edo Hardi Cristanto Ini adalah posisi Feederweight Champion si Aebsai Pudin Masih bertahan di sini Oke, salut buat Kang Aebsai Pudin Kita pergi melihat ke Flyweight tentunya Di Flyweight tentunya ada perubahan posisi Di Champion si jagoan kita Jeremia Siregar Dengan kemenangan 6 kali Kalah 2 kali Tentunya nantinya akan ditantang The Beca Lawu Si Beca Lawu Legenda dari Lawu Yaitu Suwardi Petarung Handal Yang memiliki kemenangan 10 kali Kemenangan 10 kali ini Memiliki pertarungan yang Pengalaman bertarung yang luar biasa Dari yang lain Tentunya dengan bertarung 12 kali di sini Suwardi memiliki jam terbang yang lebih tinggi Dan juga pengalaman-kepengalaman bertarung Yang luar biasa Nantinya akan dipertemukan dengan Jeremia Siregar Apakah Champion ini bisa kembali ke Suwardi Kita tidak tahu nih bagaimana Champion ini bisa bertahan di Jeremia Siregar Mengingat di ranking ini Di Flyweight ini Banyak sekali Konon katanya Champion ini hanya sekedar lewat Dimulai dari Rama Supandi Kemudian dimiliki oleh Adi Ruminto Kemudian berpindah ke Jeremia Siregar Dan apakah kembali ke tangan Suwardi nanti Kita lihat Pertandingan nanti akan berakhir seru nantinya nih Di posisi 1 Suwardi Yang akan menantang nantinya Champion Posisi 2 Adi Ruminto menurung Dengan kemenangan 8 kali Kalah 3 kali Diikuti oleh Rama Supandi Ini pertarungan Brazilian Jiu Jitsu nih Rama Supandi nih Lahir di Amerika Memiliki kemenangan 6 kali Dan kalah 3 kali Dan diikuti lagi Erpin Ini luar biasa nantinya nih Erpin dengan Sutrisno Erpin berada di posisi 4 Dengan kemenangan 5 kali Kalah 2 kali Di posisi 5 ada Winardi Menang 6 kali Kalah 3 kali Posisi 6 ada Sutrisno Dengan kemenangan 7 kali Kalah 5 kali Nah Di Flyweight kali ini Memang pertarung-pertarung 10 besar Ini memang luar biasa Ini gak bisa diremehkan ini Ada posisi 7 aja Muhammad Ridwan Khalid Dimana kemenangan 3 kali Kalah 5 kali Ada Agustiabudi Ini Agustiabudi juga luar biasa Bertarung nanti nih Posisi 4 dan Kalah 1 kali Ada Bobby Yauri Menang 4 kali Kalah kosong Nah Posisi 10 ada David Leonardo Menang 2 kali Kalah kosong Ada Dharma Wansyah Razak Di posisi 11 Menang 3 kali Kalah 2 kali Ada posisi 12 Diikuti oleh Burdan Menang 3 kali Kalah 4 kali Ada Galih Tornado Di posisi 13 Petarung mudah Yaitu menang 3 kali Kalah 5 kali Posisi 14 Ada Zakaria Pasaribu Menang 2 kali Kalah 3 kali Diikuti oleh Muhammad Isnandar Bagus Maya Ada Ronald Siahaan Andi Setia Negara Javier Teola Chandra Sentosa Ini Javier Javier Vanteola Ini juga lumayan bagus nih Petarung-petarungnya nih Menang 2 kali Afif Akbar Juga bagus Menang 2 kali Ada Rianto Menang 2 kali Kalah sekali Ada Evian Di Sabutera Kalah 2 kali Menang 2 kali Kalah 4 kali Ada Dolly Fris Lubis Menang sekali Andreas Rivaldo Menang sekali Dan Budi Setiawan Menang sekali Ini partai-partai debut Yang di bawah ini Kalau diberi kesempatan Dan dipertarung Kemungkinan akan Luar biasa Ini bisa menaiki Puncak posisi Di 10 besar Minimal 20 besar Inilah yang Mesti ditunjukkan Nanti di Flyweight ini Banyak petarung-petarung Handal Dan petarung-petarung Yang mumpuni Untuk merebut Champion Untuk melawan nanti Si Jeremy Asiregar Nantinya Oke Tulis di komen Apakah Jeremy Asiregar Nanti bisa Mempertahankan Sabuknya Seperti Suardi sebelumnya Atau Hanya sebagai Sekedar lewat Nantinya Nah kita Nggak tahu nih Juara champion Di Flyweight kali ini Kita melihat Di Bantamweight Masih ada Gugun Guzman Dan Brian Lawitan Di sini Champion Gugun Guzman Menang 3 kali Kalah 1 kali Dan Brian Lawitan Menang 5 kali Kalah 1 kali Mengingat Champion Sabuk Masih dipegang Brian Lawitan Apakah Gugun Guzman Dapat bertarung Nantinya Melawan Brian Lawitan Untuk Merebut Title interim tersebut Atau Merebut Sabuk Sabuk Kita Nggak Tahu Dan Saat ini Sabuk Dimiliki oleh Brian Lawitan Si pemenang Champion Interim Nah Posisi 2 Adalah Yusuf Susilo Setiawan Menang 4 kali Kalah 4 kali Muammar Kadapi Posisi ketiga Yaitu Menang 3 kali Kalah 2 kali Nomor 4 Ada Mario Satya Wirewan Ini luar biasa Juga Mario Menang 2 kali Kalah 0 Nomor 5 Ruli Kamre Kamre Ramli Kamre Menang 4 kali Kalah 8 kali Nah Di posisi ini Siapakah pemain yang Ingin kalian tonton Saya ingin melihat Bagaimana Mario Melawan Yusuf Susilo Nantinya Ini akan seru nih Mario melawan Yusuf Susilo Atau Muammar Kadapi Ini akan seru Dipertemukan nih Ada Ruli Ramli Kamre Ada Filipus Rangga Di posisi 6 Menang 2 kali Kalah 4 kali Ada posisi 7 Asep Abdurrahman Menang 3 kali Kalah 3 kali Ada Andri Pakaryanto Ada Nur Humam Rahul Pinem Yaakub Kris Nugroho Alfiandi Muhammad Edi Nur Cahyono Ada Dede Barabas Di 15 besar Ada Reynaldo Kasibulan Dan diikuti oleh Arjuna Ada juga Nikolas Brandon Ada Abdul Aziz Lamarang Ada Randu Wibowo Nanang Rifai Mandalisman Juntak Fasha Iksan Dan Angga Antoni Terakhir yaitu Tedros Teddy Di posisi 24 Itu adalah posisi Di Bantamweight Nah Di Feederweight Kita melihat Tadi sudah Feederweight Kita akan melihat Bantamweight Yaitu Gugun Guzman Kita melihat Middleweight Oke Champion adalah Ahmad Azruddin Al-Abror Ada Muhammad Hanwa Ada Rotama Silalahi Dan Asep Sudrajat Nah ini pertarungan masih Akan seru nih Nanti ada Hanwa Akan menantang Ahmad Azruddin Seperti apa nantinya Kita lihat di Lightweight Champion Ini lightweight Memang yang ditunggu-tunggu Ini Champion Angga Menang 10 kali Kalah 2 kali Nomor 1 Yaitu J.K. Saragi Menang 9 kali Kalah 2 kali Ini apakah nanti Pertemukan J.K. Saragi Melawan Angga Atau Hendrik Tarigan Yang langsung melawan Angga Menantang Nah Hendrik Tarigan Berada di posisi 2 Menang 6 kali Kalah 1 kali Diikuti oleh Hathor Pen Simbolon Posisi 3 Menang 5 kali Kalah 4 kali Di posisi 4 Ada Yisriel Menang 3 kali Kalah 3 kali Dan Makel Mata Heru Tentunya Menang 3 kali Kalah 3 kali Ada Alphonse Posisi 4 Menang 4 kali Posisi 6 Alphonse Menang 4 kali Kalah 2 kali Kemudian diikutilah Wicak Sonu Ada Reza Arianto Ini Reza Arianto Juga akan Menaik peringkat Kemungkinan Dia belum pernah kalah Reza Arianto Tinggal diberi kesempatan Bagaimana nanti Bertarung melawan Wicak Sonu Atau Melawan Alphonse Langsung Ini bisa menjadi 5 besar Saya yakin Reza Arianto Bisa masuk ke dalam 5 besar Disini Ada Victor Joannis Ketemu Ada Zainal Abidin Zainal Abidin juga Lumayan Petarungnya cukup Luar biasa Disini Agung Maulana Risanda Ada Firman Ada Triswarno Alex Kennen Ada Frisno Tumilar Andi Setiawan Posisi 17 Andre Setiawan Posisi 17 Ada Rahmat Hussein Posisi 18 Rama Sabturi Henry Kusuma Posisi 20 Dan posisi 21 Vicky Yulianto Yulianto Sukardi Wuran Posisi 22 Ada Rafli Di posisi 23 Terakhir Risky Akbar Purnama Ini adalah Posisi lightweight Nah kita update lagi Di posisi mana lagi Welterweight Tetap berada di champion Yaitu posisi Pertama The champion Yaitu Theodoris Ginting Di atas Menang 6 kali Kalah kosong Ini luar biasa Dengan diikuti dengan Andika Mamesai Posisi 1 Yaitu menang 6 kali Kalah kosong Wah ini luar biasa Ini petarung-petarung nih Andika Dan Theodoris Ginting Apakah Andika Nanti dipertemukan Dengan Theodoris Ginting Tapi Ternyata Andika Akan bertemu Winry Patilima Dimana Posisi Alex Munster Dari posisi 2 Yaitu 6 kali menang Kalah 1 kali Posisi 3 Adalah Winry Patilima Yaitu menang 5 kali Kalah kosong Kalau bertarung Melawan nantinya Theodoris Ginting Ini adalah pertarungan Pecah telor Dimana Kedua-duanya Petarung ini Belum pernah kalah Dan siapapun yang menang Nanti akan Pecah telornya Kalahnya menjadi Satu Dan siapakah yang menang Nanti apakah Theodoris Ginting Atau Winry Patilima Kemungkinan Dimenangkan oleh Theodoris Ginting Tapi kita tahu Namanya One Pride MMA Di oktagon Apapun bisa terjadi Siapapun bisa menang Disana Oke Nomor 4 Rudy Ahung Gunawan Dengan menang 9 kali Kalah 2 kali Diikuti Alwin Kincai Posisi 5 Menang 6 kali Kalah 4 kali Sarif Saipuddin Posisi 6 Menang 5 kali Kalah 2 kali Ada Ahmadi Disini Posisi 7 Menang 3 kali Kalah 3 kali Kemudian Muhammad Sandi Pramana Menang 5 kali Kalah sekali Kita ingin melihat Pertarungan Muhammad Sandi Dengan Sarif Saipuddin Bagaimana nih Kalau Sandi Pramana Dan melawan Ahmadi nantinya Atau Alwin Kincai Dipertemukan dengan Ahong Kembali Ini akan seru nih Rudy Ahung Melawan Alwin Kincai Ini akan pertarungan Panas nih di Octagon Bagaimana pertarungan Kedua-duanya Setelah Rudy Ahung Kalah dari Alex Munster Apakah bisa menang Nanti melawan Alwin Kincai Ada lagi Ramadhani Dan Saifur Ranu Di posisi paling bawah Di Walter White Oke Nah itu adalah Sekian saja Informasi tentang Update ranking Terbaru Setelah 2 Total Fight Fight Night 45 Kemarin Nah bagaimana Nantinya Hasilnya Apakah akan berubah Setelah Fight Night Hari Sabtu ini Tanggal 17 April 2021 Tentunya Kita menanti Nanti Bagaimana Hasil pertandangannya Apakah menjadi lebih baik Atau rankingnya Akan menjadi turun Oke Kita dukung Kedua-dua Fighter Bertarung Separa Sportif Dan bertarung Menunjukkan kekuatan maksimalnya Untuk mendapatkan prestasi Yang terbaik Baik di Nasional Maupun Internasional Oke Tetap sehat Dan saya pamit Undur diri dulu Bye-bye Fighter